Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andrian Shah NIM saya 18-11-5090 Saya dari kelompok TI6A Dan kami dari kelompok 6 Disini saya akan menjelaskan tentang Aplikasi absensi karyawan pada PT Jaya Abadi PL yang digunakan yaitu Asta Community 7 Microsoft Visio 2016 Dan Pensil Aplikasi absensi karyawan pada PT Jaya Abadi Absensi berbasis aplikasi Membantu kinerja karyawan dan mengisi absensi Sampai saat ini di zaman modern Yang sudah maju dalam bidang teknologi informasi Yang telah berkembang begitu pesat Salah satunya sistem informasi berbasis komputer Analisis masalah Peningkatan terhadap mutu karyawan Tentu saja disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini Suatu perusahaan membutuhkan sistem Absensi karyawan yang baik Di dalam menjalankan kegiatannya untuk memperlancar tugas dan kegiatan absensi Dalam mengambil suatu keputusan Maka memerlukan sistem yang memberikan informasi yang cepat, tepat, dan lengkap Tanpa harus melalui proses pencatatan yang berulang-ulang secara manual Sistem yang sedang berjalan masih dilakukan secara manual Dan mengakibatkan beberapa kelemahan yang terjadi Seperti lamanya waktu dalam suatu penyajian laporan absensi Data absensi yang berubah Tidak akuratnya data Dan dapat mempengaruhi keamanan yang tidak terjamin Sehingga dapat mempengaruhi karyawan dalam kinerjanya Proses bisnis berjalan Proses absensi karyawan yang dilakukan di PT Jaya Abadi adalah sebagai berikut 1. Karyawan datang ke kantor dan menuju sekretaris 2. Karyawan meminta kertas absen 3. Sekretaris menyiapkan kertas absen dan memberikannya ke karyawan 4. Karyawan mengisi absen pada kertas absen dan mengembalikannya 5. Sekretaris menerima kertas absen Aktiviti diagram berjalan 5. Karyawan datang ke kantor 6. Minta kertas absen 7. Menyiapkan kertas absen 8. Memberikan kertas absen 9. Menerima kertas absen 10. Melakukan absen 11. Mengembalikan kertas absen 11. Menerima absen Analisa solusi Berdasarkan analisa dari sistem berjalan Sistem yang diusulkan diharapkan dapat memberikan solusi Untuk permasalahan yang ada pada sistem berjalan saat ini Yaitu dengan menganalisa dan merancang sebuah aplikasi absen Untuk PT Karyawan PT Jaya Abadi Berbasis Android Menggunakan aplikasi ini Peningkatan terhadap mutu karyawan tentu saja disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini Suatu perusahaan membutuhkan sistem absensi karyawan yang baik di dalam menjalankan kegiatannya untuk memperlancar tugas dan kegiatan absensi dalam mengambil suatu keputusan Maka memerlukan sistem yang memberikan informasi yang cepat, tepat, dan lengkap Tanpa harus melalui proses pencatatan yang berulang-ulang secara manual Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dian Lesmana Di sini saya adalah Dian Lesmana dengan NIM 18.115.0002 Di sini saya akan menjelaskan tentang aktif di diagram Yusuan Di sini keempat 3 aktor yaitu karyawan sistem dan admin Di sini karyawan mengunduh memasang aplikasi dan membuka aplikasi Dan reaksi dari sistemnya adalah menampilkan halaman login Lalu karyawan mendaftar akun dan login ke aplikasi Dan reaksi sistemnya juga menampilkan halaman otomatis Lalu di sini terdapat beberapa aksi yang bisa dilakukan oleh karyawan Seperti melihat informasi absensi karyawan di laporan absensi Membuka menu absensi dan juga melakukan absen Dan juga membuka menu data karyawan dan melihat Dan juga pertama-tama karyawan harus mengisi data karyawan tersebut Lalu di sini terdapat use case diagram Di sini terdapat doa use case diagram yaitu diagram use case karyawan dan use case diagram admin Seperti yang bisa kita lihat di sini Karyawan melakukan data karyawan mengisi data karyawan melakukan absen melihat laporan absensi dan lubut Dan untuk membuka halaman utama include login Untuk yang admin mengelola data karyawan Menggecek data absensi karyawan mengupdate data absensi karyawan ke laporan absensi dan lubut Baiklah selanjutnya adalah deskripsi use case Deskripsi use case login Digunakan karyawan untuk masuk ke aplikasi sistem absensi karyawan titik jaya abadi Di sini terdapat beberapa penjelasan dan juga terapat skenario normal dan skenario alternatifnya Selanjutnya Di sini terdapat deskripsi use case untuk melakukan absen Digunakan karyawan untuk melakukan absensi pada aplikasi sistem absensi karyawan titik jaya abadi Di sini juga terdapat beberapa penjelasan dan juga terdapat skenario normal dan skenario alternatif Selanjutnya Deskripsi use case melihat laporan absensi Digunakan karyawan untuk melihat laporan absensi karyawan pada aplikasi sistem absensi karyawan titik jaya abadi Dan juga terdapat beberapa penjelasannya juga Dan juga di sini hanya terdapat skenario normal Untuk melihat laporan absensi Tidak ada skenario alternatifnya Karena tidak ada Tidak ada Untuk gagalnya Baiklah sekian presentasi ini Presentasi dari saya Oke pengen kawan saya Emva Arudin 1811-500008 Di sini saya akan menjelaskan tentang Rancangan layarnya Di sini terdapat login, daftar, lupa password, sistem absensi karyawan Jadi terdapat login Di situ kita bisa Mengisi nick, password Dan ada tombol bottom login Di situ juga terdapat daftar, lupa password Jika kita klik daftar maka akan tampil seperti layar di sebelah Daftar Itu kita isi nick, nama lengkap, jabatan, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, password, email Kemudian kita klik daftar Nah setelah kita klik daftar Itu akan muncul ke login Nah sama juga dengan klik lupa password Lupa password ya Terdapat sistem absensi karyawan juga Di situ data karyawan Absen, laporan absensi Juga bisa log put Data karyawannya Bisa kita klik Absen juga Laporan absensi juga Terus ada input data karyawan Nick, nama, alamat KTP, alamat domisili, dan seterusnya Itu bisa kita isi Kita simpan Terus absensi Terdapat nick, nama, terangan, hadir atau tidak hadir Terus klik absen Bisa juga batal Untuk menampil ke halaman sebelumnya Terdapat laporan absensi juga Di situ kita bisa lihat Recap datanya ya Selama kita absensi Di sini ada rancangan Basis data kelas diagram Nah itu dia Seperti pada gambar Terdapat daftar Login Itu antara daftar dan login itu Kita kasih Mini 01 Sama 1 ya Yang di daftar juga terdapat Itu ada pas Nama lengkap Jabatan Terus ada di bawah kalinya Ada select insert Untuk bisa memilih Dan juga ada update Untuk update-an terbaru Sama juga yang lainnya Terus terakhir ada sequence diagram Sequence diagram ini dibagi beberapa tipe ya Ada di sini Ada di sini sequence diagram daftar akun Seperti pada gambar Ada sequence diagram halaman utama Seperti pada gambar Dan sequence diagram login session Yang terakhir ini Ya Jadi seperti itulah Presentasi kami kali ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih